Sejumlah isu strategis menjadi pokok bahasan dalam rapat kerja Kesehatan Kabupaten Raker KESKAP yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Kemumen di Hotel Candisari Karanganyar Rabu 10 April 2019. Beberapa isu strategis itu diantaranya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, eliminasi tuberkulosis stunting, angka kematian ibu dan bayi serta imunisasi. Dalam paparan, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Y. Rini Kristiani Emkes mengatakan bahwa di tahun 2018 telah banyak capaian yang berhasil dilakukan di bidang kesehatan. Di antaranya, usia harapan hidup mencapai 72,89 sesuai target, yaitu 72,89. Berhasil ditekannya angka kematian ibu secara maksimal, yaitu 50,51 per 100 ribu kelahiran hidup atau KH dari target 110 per 100 ribu KH. Selain angka kematian ibu, angka kematian bayi juga dapat ditekan, yakni 6,7 per 1000 KH dari target 11 per 1000 KH. Selain itu, Dr. Rini juga menyampaikan bahwa di tahun 2018, seluruh puskesmas di Kabupaten Kemumen sudah BLUD dan lolos akreditasi. Sementara itu, Bupati Kemumen Kiai Haji Yasid Mahfu dalam sambutan sekaligus membuka acara mengatakan bahwa seluruh capaian keberhasilan yang telah diperoleh patut disyukuri. Namun hal tersebut jangan menjadikan untuk berpuas diri, karena masih banyak hal yang harus dilakukan agar derajat kesehatan meningkat sekaligus agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin memuaskan. Bupati berharap dengan rapat kerja kesehatan ini bisa menjadi satu langkah strategis untuk memberikan umpan balik evaluasi capaian kegiatan di tahun 2018 serta sinkronisasi kegiatan di tahun 2019. Sehingga dengan raker ini bisa memberi dampak kemajuan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dengan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi. Dari Candi Sari Karanganyar, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Terima kasih.